Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Minggu. Kereja Katedral Jakarta mengubah jadwal Misa Mingguan dari 6 kali Misa menjadi 4 kali Misa saja. Berada tepat di sebelah Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Keuskupan Agung Jakarta meniadakan Misa Pagi demi kenyamanan umat muslim menjalankan sholat id. Hubungan dengan umat muslim cukup baik selama ini. Pihak kereja ingin ikut berkontribusi dalam keamanan dan kenyamanan umat muslim dalam beribadah. Saudara kita yang akan melakukan sholat id itu kan hanya sekali di pagi hari. Sedangkan untuk jadwal gereja itu kan di hari Minggu itu ada beberapa kali Misa, yaitu ada 6 kali Misa. Jadi pasti umat katolik juga akan bisa memahami bahwa kita juga harus untuk memberikan waktu kepada saudara kita yang melakukan sholat id untuk lebih nyaman. Turut melancarkan jalannya ibadah, halaman parkir gereja akan dibuka untuk jamaah sholat id yang membawa kendaraan Minggu Pagi. Bineka Tunggal Ika yang terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia dapat diwujudkan dalam toleransi antarumat beragama. Betapa sejuknya jika kita dapat bertoleransi. Perbedaan bukan halangan, karena kita tetap harus menjaga persaudaraan. Salam Bineka Tunggal Ika. Esther Kramer, Tia Sadinda, melaporkan untuk NET.